Ini ada Shalom Tiberias Yang diberkati Tuhan kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap Jumat Tuhan Senang setiap kami bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara Jumat Tuhan yang terkasih Sama-sama kita bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan perkenankan setiap kita Untuk kita boleh sama-sama kembali bersatu berkumpul Datang beribadah sama Tuhan Yesus Terlebih kita boleh ada di minggu yang terakhir di bulan ini Kita percaya semua kekuatan kita Semua berasal daripada bulan Yesus Bahkan di pagi hari ini Kebaikan Tuhan Berkat Tuhan Mujisat Tuhan Pasti Tuhannya tangan bagi setiap kita Yang sungguh-sungguh datang beribadah Yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan di pagi hari ini Seberapa banyak yang percaya pagi hari ini Mujisat Tuhan Pasti Tuhannya tangan bagi setiap kita Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kita akan memulai ibadah kita sama-sama di pagi hari ini Di rumah Tuhan Mari satukan umum Kita bersatu Di dalam doa Alam Bapak kami yang bertata Di dalam kerajaan sorga Tuhan Yesus Ala yang kami sembah Ala yang kami tinggikan Ala yang kami muliakan Sungguh hati kami limpah dengan syukur Bagi nama-Mu Tuhan Karena di pagi hari ini Tuhan Yesus kembali perkenankan setiap kami Untuk kami boleh sama-sama bersatu, bersekutu, berkumpul, beribadah sama Tuhan Yesus Di rumah kudusnya Tuhan kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan Yesus Kami yang percaya Tuhan kami boleh sampai dengan detik ini Ada sampai dengan saat ini Bapak Semua bukan karena kuat, gagah, dan hebat kami Namun kami percaya Tuhan Yesus Semua karena kasihnya Tuhan Semua karena cintanya Tuhan Semua karena anugerahnya Tuhan Terlebih bagi setiap hidup kami Kami bersyukur untuk kesetiaan penyertaan Tuhan dalam hidup kami Di sepanjang bulan yang telah kami lewati Tuhan Yesus Di minggu yang terakhir ini Bapak kami mau tarikan percaya kami sama Tuhan Yesus Memasuki bulan yang baru nanti Tuhan Yesus Pengharapan kami sungguh besar sama Tuhan Yesus Ada sesuatu yang besar mau Tuhan Yesus nyatakan Pasti Tuhan Yesus nyatakan dalam setiap kehidupan kami Dan di pagi hari ini Tuhan Yesus Kami mau datang bernyanyi bagi nama Tuhan Kami rindu memuji, menyembah nama Tuhan Yesus Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembahmu Bapak Bila kiranya saat kami datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus Kemuliaan hadirat Tuhan Pasti Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami Tidak lupa kami berdoa Pagi hari ini yang menyarakan kepala sindang kami Terkasih ibu pendeta Darni Antipari Haji Dalam tangan pengasih hamu Tuhan Yesus Bersama dengan keluarga Tuhan Yesus selalu memberkati Yubayalahi Tuhan nyatakan atas hambamu Bahkan pelayanan hambamu Kesemisarakan dalam tanganmu Tuhan Yesus Dengan pelayanan hambamu Dengan pelayanan gereja Tiberias Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Nama Tuhan Yesus Terus dipermuliakan Kami mau serahkan Tuhan Jalan ibadah kami Dari awal Pertengahan Sampai nanti akhirnya Kedalam tanganmu Nyatakan urapanmu Nyatakan hadiratmu Di tempat ini Di bumi Sama-sama di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan Sama-sama rumah Tuhan Kita mau katakan Amin Kita kasih tepuk tangan kemuliaan Sama-sama buat Tuhan Yesus Oh syukur kita yang terbaik Buat Tuhan Yesus Ku naikkan syukur padamu Yesus Ku sembah sujud kepadamu Tuhan Ku tinggikan ku agungkan selamanya Segala puji Segala puji Syukur bagimu Ku tinggikan Namamu selalu Kemuliaan hanya bagimu Terpujilah namamu Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Sama-sama Kunaikan syukur padamu Yesus Sembah suju Kepadamu Tuhan Di hadapan takat Kemuliaanmu Kutinggikan Kuagukan selamanya Kenaikan syukur kami Dari dasar hati Sama-sama Kemuliaanmu Kutinggikan Kuagukan selamanya Dari dasar hati Sama-sama Segala puji Syukur padamu Kutinggikan Kutinggikan Namamu Segala puji Segala puji Syukur padamu Syukur padamu Terpujilah Terpujilah Sembilan Sembilan Sama-sama tangan kita Dua Oh syukurmu Kita katakan Segala puji Segala puji Syukur padamu Segala puji Syukur padamu Terpujilah Tapi tinggikan Kami tinggikan Dengan hati bersyukur kami masuk adil aku bahwa kemuliaan Hanya bagimu Berkujiman dalam diri segala kuji, syukur 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 bagimu Terima kasih. Terima kasih. Kita puji nama Tuhan Yesus. Bagi hari ini bebaskan rumuh bermasmur bagi nama Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan. Kita sanjungi nama Tuhan Yesus. Meriakan tinggi kedua tangan kita sama-sama umat Tuhan. Tentu umat Tuhan. Iat karya terbesar yang Tuhan nyatakan dalam ngirim kita sampai dengan sama. Ku sanjung kau di tempat tinggi sebab engkau iman besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyambangu Yesus. Sejung tinggi nama Tuhan. Dari hati. Ku sanjungi. sebab engkau iman besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyambangu Yesus. Ku sanjungi. Ku sanjungi. Ku sanjung kau tempat tinggi sebab engkau iman besar aku. Dan ku datang menyambangu Yesus. Dan ku datang menyambangu Yesus. Senangkan Tuhan saju tinggi namanya Kau saju kau ditempat di diri Tapi ingat tangan dengan bangga bagi hari ini Semangat kau ingat bersara aku Kau saju kau lebih dari yang lain Kami ingat tangan kami dua-dua Pertidana masing hadiranku bawa Tenggung dan nyepang Kasih kemuliaan tepung tangan di atas kepalamu Tumpah-tumpah di diri yang sejumlah dikatakan Kusatku kau ditempat di diri Semangat kau iman bersara aku Kusatku kau lebih dari yang lain Ini kami doang Dan ku darah Menyebabu Yesus Mari saja Kusatku kau ditempat di diri Semangat kau iman bersara aku Ku saju kau lebih dari yang lain Dan ku datang Dan ku datang Menyebabu Yesus Dan ku datang Dan ku datang Menyebabu Yesus Yang mau datang Menyebabu Memusir nama Tuhan Boleh akas tangan kita dua-dua Tentu malam Dan ku datang Yang baru Boleh kita kasih Tepung tangan di atas kepala kita Sama-sama lebih lagi bagi nama Tuhan Yesus Sebab ini kerinduan setiap kami Bapak Hati kami rindu memuji Menyembah Memuliakan Menyanjung tinggi Nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Buat hadirat Tuhan Yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami Sehingga kami rindukan Tuhan Suka cita sorga Tuhan Yesus nyatakan Anda bersama dengan setiap kami Sebab Di pagi hari ini Kami rindu Datang memuji Bersorak-sorai Bagi Nama Tuhan Yesus Di dalam Nama Tuhan Yesus Setiap kita yang diberkati Tuhan yang bersuka cita Di pagi hari ini Sama-sama umat Tuhan Kita katakan Amin Haleluya Mari berikan kemuliaan Buat Tuhan Yesus Jumpa ikan anjirimu Kadang Tuhan Yesus Mengasihimu Haleluya Siapkan hati Buat Tuhan Berikan hati 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 hati Berikan 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 hati Sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari ikatan dosa, sebaiknya kita menjadi pelaku firman untuk supaya kita alami kemerdekaan dan tetap teguh bertahan dan kita menikmati kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Halulah terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus video selengkapnya dari kotba gembalasidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darni Ati Pariyaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di Youtube Channel Gereja Tiberias Indonesia dan saya akan bacakan suara gembalasidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darni Ati Pariyaji pada hari ini Minggu 25 Agustus 2024 dengan tema pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Romai pertama dua pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam pertobatan agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga yang sakit disembuhkan, yang berbuan berat diberi kelegaan dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakan apa yang kami perlukan Tuhan cukupi, apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Romai kedua, pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus ada lima hal untuk memiliki pertumbuhan karakter yang menyerupai Yesus yang pertama belajar mendisiplinkan diri 2 Petrus 1 ayat 5-6 untuk memiliki karakter yang kuat kita perlu mengembangkan disiplin diri disiplin diri berarti mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk disiplin diri artinya mengerjakan apa yang harus kita kerjakan meskipun kita tidak sedang ingin mengerjakannya orang yang disiplin selalu bekerja apapun situasi yang dihadapinya yang kedua, tidak menjadi orang yang mempentingkan diri sendiri Lukas 12 ayat 16-20 sikap mempentingkan diri sendiri adalah buah dosa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, mereka selalu mencari aman diri sendiri bagaimana caranya untuk tidak menjadi orang yang mempentingkan diri sendiri? yang pertama, Tuhan yang pertama, lalu orang lain baru kepentingkan diri sendiri maka kita akan bertumbuh dalam karakter pelayanan kita dan merasakan sukacita yang besar yang ketiga, kembangkan keyakinan yang kuat dan yang satu ayat 8 seorang yang berkarakter kuat adalah seorang yang memiliki keyakinan yang kuat tidak ada orang yang berkarakter kuat tetapi pelin-pelan sebagai contoh Tuhan Yesus karena keyakinannya berani menolak tawaran iblis ketika dicobai di padang gurun Matius 4 ayat 1 yang keempat, mengembangkan sikap melakukan yang terbaik Matius 25 ayat 21 orang yang memiliki karakter yang kuat adalah orang yang selalu melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dia akan tahu hukum tabur tuai dia tahu ada dua upah bagi mereka yang melakukan segala sesuatunya dengan sangat-sangat baik yaitu upah di dunia dan upah di sorga yang kelima, belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif kalau se-4 ayat 6 orang yang berkarakter kuat tahu bahwa kata-kata bisa mematikan atau membangun oleh sebab itu, dia akan selalu berusaha menggunakan kata-kata yang baik dan membangun orang lain doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam kau dan hidup di dalam kekudusan menjadi pelaku daripada firmanmu hidup menyenangkan hatimu dan tidak mendukakan hati engkau dan tidak mendukakan hati sesama engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam wahyu 20 ayat 14-15 kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api kami bersungguh-sungguh hidup di dalam kau sepenuh-penuhnya dan biarlah roh kudus selalu mengurapi kami memenuhi roh jiwa dan tubuh kami dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat belajar dan belajar setiap hari belajar firmanmu mendalami firmanmu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam kau maka terjadilah doa yang kau wajarkan sendiri yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus selamat Tuhan kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita kita bersatu dalam doa terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan kami telah memuji menyembah Tuhan biar setiap penyembahan kami hari ini menyenangkan hati Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu Tuhan maka kami percaya Tuhan yang mematerai firman-Mu jadikan kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang setia bahkan lebih lagi kami percaya firman Tuhan memberakar, bertumbuh, berbuah, beripat kali ganda di dalam setiap hidup kami berbicara lah Tuhan Yesus karena kami anak-anakmu siap untuk mendengarkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan Amin bersyukur hari ini kita akan dengar iman Tuhan membangun dan membangkitkan iman kita sejauh timur dari barang engkau membuat dosaku tiada kau ingat lagi pelanggaran-Mu jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku tiada kau perhitungkan kesalahanku betapa besar terima kasih pengampunan-Mu Tuhan tak kau pandangi hati yang haju terima kasih kepadamu ya Tuhan pengampunan yang kau beri pulih pulihkanku sejauh timur dari barat engkau membuat dosaku tiada kau ingat lagi pelanggaran-Mu jauh ke dalam tubir laut jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku tiada kau berhitungkan kesalahanku kita bangkit berdiri bapak-Ibu sejauh ke dalam tubir laut kita bangkit berdiri jauh ke dalam tubir laut ku berterima kasih ku berterima kasih ku berhitung ku berhitung ku berhitung ku berhitung engkau sungguh baik kasih mu melimbang Di hidupku Mbak Ku berterima kasih Berkatmu hari ini Yang kau sediakan bagimu Melahikah syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru Dan tak pernah Terlambat Pertolonganmu Besar setiapku Di sepanjang hidupku Daikah syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru Selalu baru Dan tak pernah Terlambat Pertolonganmu Terlambatmu Besar setiapku Di sepanjang hidupku Terlambatmu Baikah syukurku Baikah syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Terlambatmu Selalu baru Selalu baru Dan tak pernah Terlambat Pertolonganmu Besar setiapku 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 Besar setia-Mu Disayangi Tunggu 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 Dimatangu bersama Terima kasih Tunggu Terima kasih Tunggu Dalam hidup Terima kasih Tunggu Terima kasih Tunggu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hambamu Tuhan Yesus, biar injil kasihmu Tuhan Yesus tersampaikan kepada setiap pribadi, setiap orang yang mendengarnya, baik yang hadir di tempat ini maupun dimanapun mereka berada yang mendengarkan dan menerima firman Tuhan Yesus secara online. Tuhan Yesus urapi berkati, roh kudus ada di tempat mereka ada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh kudus mampukan kami untuk kami mengingat, merenungkan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan Yesus, mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus. Roh kudus kami minta pertolongan kuasa, roh kudus kuasa darah Tuhan Yesus menutup bungkus hati pikiran kami, sehingga kami bisa fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Kami begitu rindu akan firman Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan yang Tuhan Yesus berikan atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang mengubahkan hidup kami menjadi anak Bapak di sorga, anak kerajaan sorga, milik kepunyaan Tuhan Yesus, orang benar Tuhan Yesus, orang kudusnya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hambamu Tuhan Yesus dalam setiap kata kalimatnya. Tuhan Yesus urapi, Tuhan Yesus tuntut, dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Salam saudara, silahkan duduk. Mari kita buka alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus fasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus fasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Kristus, katakan sama saya, di dalam Kristus, amin. Katakan sama saya, saya ada di dalam Kristus dan Tuhan Yesus ada di dalam saya, amin. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus fasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat yang ke-4 kita baca bersama-sama sampai yang ke-9 Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu Atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ketakan amin. Kalau kita baca 9 ayat ini, Kita menggambarkan betapa perfectnya jemaat di Korintus Sehingga Paulus mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia Allah yang diberikan. Tetapi itu menurut pandangan kita. Tetapi realitanya, kenyataannya betapa firman Tuhan itu bekerja dasyat luar biasa Mengubahkan hidup jemaat di Korintus pada saat itu. Secara historis bahwa ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, Mari kita lihat dulu kisah para rasul, fasal yang ke-18, ayat yang ke-1. Kisah rasul fasal yang ke-18, ayat yang ke-1. Dan ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kisah rasul 18, ayat 1. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus, ayat yang ke-8. Tetapi Kristus kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus berita Injil menjadi percaya dan memberi diri mereka di baptis. Ayat 9, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Amin. Di sini saudara bisa menangkap betapa hatinya Tuhan Yesus buat jemaat di Korintus. Saya berdoa engkau hari ini bisa menangkap betapa hatinya Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjama dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama satu tahun enam bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Dan bagaimana jemaat di Korintus, keadaan mereka pada saat itu ketika Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka baru bertobat. Umur pertobatan mereka lebih kurang tiga tahun. Jadi mereka bukan orang Kristen yang ada di dalam tradisi atau budaya Kristen dari kecil, sudah mengenal firman Tuhan dari kecil, sudah sekolah minggu, enggak. Mereka baru bertobat dari bangsa yang menyembah penyembahan berhala. Mereka jemaat di Korintus adalah mereka orang-orang yang tinggal di tengah-tengah kota yang menjadi pusat perjinahan dan percabulan. Pusat penyembahan berhala. Itu sebabnya pada saat Paulus menuliskan satu Korintus, fasal yang ke satu ini, itu menjadi jawaban, menjadi surat penggembalaan kepada kondisi jemaat di Korintus yang pada saat itu mengalami begitu banyak masalah. Kalau kita baca surat satu Korintus saja dari ayat yang pertama, pasal yang pertama, sampai pasal yang terakhir, sedikitnya ada sepuluh masalah yang sedang terjadi pada jemaat di Korintus. Yang pertama adalah masalah perpecahan atau golongan. Karena mereka menganggap dari golongan Apollos, dari golongan Paulus, karena mereka dibesarkan dalam budaya yang terpecah-pecah atau golongan. Orang Yahudi, non-Yahudi, Tuhan dan hamba, orang yang pintar dan bodoh, lemah dan kuat, kaya dan miskin. Mereka dibesarkan dengan sistem golongan-golongan pada saat mereka dijajah Romawi pada saat itu. Yang kedua, masalah yang terjadi adalah terjadinya pernikahan sedarah atau inses. Yang ketiga, terjadi bahwa sesama anggota tubuh Kristus mereka saling menuntut secara hukum. Yang keempat, terjadi moralitas yang begitu rusak. Pandangan kepada kehidupan seksual yang begitu rusak, tidak di dalam kekudusan firman Tuhan. Karena mereka ada di tengah-tengah budaya yang seksualitas pada saat itu perjinahan, percambulan sangat merajalela pada zaman itu. Mereka ada di tengah pandangan yang keliru mengenai pernikahan, mengenai kehidupan sebagai seorang single. Masalah berikutnya adalah mereka makan, masih makan penyembahan berhala. Sehingga mereka yang merasa kuat imannya menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah imannya. Masalah berikutnya adalah mengenai tutup kepala pada zaman itu menjadi penting bagi seorang perempuan atau laki-laki. Juga kalau saudara lihat di 1 Korintu 11 bagaimana mereka tidak mempunyai pandangan yang benar mengenai perjamuan kudus. Mereka ambil roti sebanyak-banyaknya hanya untuk memenuhi perut mereka. Itu sebabnya Paulus mengajar dalam 1 Korintus 11, eting ke-23 sampai eting ke-30 mengenai perjamuan kudus. Juga mengenai karunia roh, banyak dari antara mereka menyepelekan karunia roh yang Tuhan berikan. Lalu mereka juga tidak mempercayai adanya kebangkitan tubuh. Itu sebabnya 1 Korintus 15 Paulus menulis surat di sana bahwa Kristus telah dibangkitkan. Dan karena Kristus telah dibangkitkan secara tubuh, dalam tubuh kemuliaan, maka kita pun akan dibangkitkan tubuh kita untuk mengenakan tubuh kemuliaan. Amin. Jadi begitu banyak masalah. Dalam jemaat di Korintus ketika Paulus mengembalakan, ketika Paulus menulis surat ini, tetapi oleh kebenaran firman Tuhan Yesus, oleh kuasa Injil, oleh kasih Kristus, hidup mereka diubahkan. Katakan amin. Yang menarik disini kalau saudara baca 9 ayat tadi, menurut pandangan kita seolah-olah jemaat di Korintus itu jemaat yang begitu sempurna. Amin. Aku mengucap syukur kepada Allah, orang-orang kudus dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu kondisinya, kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, yaitu apa? Paulus mau memperkatakan kepada mereka, menyadarkan mereka bagaimana oleh pengorbanan Kristus mereka telah diubahkan. Katakan amin. Yang pertama, kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita bisa tarik pada pagi hari ini, bahwa di dalam Kristus, kamu, saya, kita, sudah diubahkan. Katakan amin. Walaupun masih begitu banyak jemaat di Korintus yang masih struggling, masih bergumul dengan dosa mereka, masih terikat dengan dosa mereka. Tetapi Paulus mengatakan apa yang telah Tuhan Yesus buat-buat mereka, apa hasilnya buat mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang dikuduskan menjadi orang-orang kudusnya Allah. Katakan amin. Dan itu yang mengatakan, Paulus menuliskan itu di depan suratnya, untuk memperkatakan siapa mereka di dalam Kristus. Bukan untuk memberi cap, bukan untuk mendakwa, bukan untuk menghakimi, kamu orang berdosa, kamu orang yang sudah Kristen tapi kamu masih begini. Tetapi Paulus menyatakan apa yang telah Tuhan Yesus buat, apa hasilnya buat mereka, Paulus memberi cap seturut firman Allah, bahwa mereka adalah orang-orang kudusnya Allah. Katakan amin. Dan itu yang mengubahkan mereka. Itu yang mengubahkan kehidupan jemaat di Korintus yang tadi awalnya berantakan menjadi jemaat yang bertumbuh dan bersungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan Yesus yang sama yang mengubahkan hidup saudara dan saya. Mimbar ini bukan untuk mengecap saudara, tapi mimbar ini untuk memberitakan kasih Tuhan Yesus. Bahwa oleh firman Tuhan Yesus, roh kudus dikaruniakan kepadamu untuk memetraikan kamu, untuk mengecap kamu bahwa kamu adalah anak kerajaan sorga. Kamu adalah baik roh kudus, kamu adalah orang-orang kudusnya Allah, kamu adalah orang-orang benarnya Allah. Jadi saudara dan saya hidup dalam kekudusan dimulai dari mindset yang benar, percaya yang benar akan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Katakan amin. Itu sebabnya iblis akan mendakwa siang dan malam, gak pernah berhenti. Untuk apa? Untuk mendistrak, untuk mengaburkan pandangan kita, untuk menipu pikiran kita, untuk memberi cap yang keliru di luar kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita adalah orang berdosa, gak layak dihadapan Tuhan. Dan kalau kita ladenin itu, apa yang terjadi? Kita akan lari menjauh dari Tuhan karena merasa gak layak. Padahal kebenaran firman Tuhan Yesus mau membawa saudara dan saya selalu datang mendekat kepada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Paulus bukan sedang mengatakan suatu cita-cita. Tapi dia sedang mengatakan kebenaran keadaan di dalam roh. Apa yang telah Tuhan Yesus buat di atas kayu salib. Meskipun dalam keadaan jemaat yang masih berantakan. Mereka masih struggling dengan dosa. Tetapi Paulus mengatakan kepada mereka, menyadarkan mereka oleh kuasa firman Tuhan. Kamu orang kudusnya apa? Kamu telah dikuduskan. Kita dikuduskan bukan karena perbuatan kita. Tapi kita dikuduskan karena Yesus Allah Maha Kudus mencurahkan darahnya untuk menguduskan saudara dan saya. Mari kita buka dalam 2 Timotius fasal yang ke-1, ayat yang ke-9. 2 Timotius fasal yang ke-1. Tapi sebelumnya kita buka dulu 1 Korintus 1, ayat yang ke-2. 1 Korintus 1, ayat yang ke-2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, termasuk saudara dan saya hari ini. Yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Katakan sama saya, saya telah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Katakan sama saya, saya telah dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kuasa kebenaran firman Tuhan Yesus inilah yang mengubahkan hidup saudara dan saya. Untuk hidup dalam pertobatan, untuk berubah dari hidup di dalam dosa kepada hidup di dalam kebenaran. Katakan amin. Karena dengan kekuatan kita gak mungkin. Karena kekuatan dosa akan selalu lebih besar dari kekuatan kita. Itu sebabnya engkau memerlukan kekuatan Allah. Engkau memerlukan kekuatan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Yang telah melepaskan kita dari dosa dan memerdekakan kita dari segala belenggu. Memerdekakan kita dari kegelapan, dari neraka. Memerdekakan kita dari kesesakan, dari segala penderitaan. Memerdekakan saudara dan saya dari kebinasaan. Dan kalau saudara dan saya menyadari, engkau telah dimerdekakan. Engkau mau hidup di dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat dalam 2 Timotius fasal yang ke-1, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 2 Timotius fasal yang ke-1, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Katakan sama saya. Nanti saya minta terjemahan bahasa Inggrisnya kalau ada. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Tuhan Yesus bukan berdasarkan perbuatan kita. Karena Yesus telah mati bahkan ketika kita masih berdosa. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Katakan sama saya, dalam Kristus Yesus. Tidak pernah bisa ditemukan di luar Kristus. Sebelum permulaan zaman, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematakan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Katakan amin. Saya bersyukur kalau saudara datang hari ini kepada Tuhan Yesus. Karena perlu pertolongan Tuhan akan hal-hal hidupmu sekarang. Apakah itu ekonomimu, kesehatanmu, pemulihan rumah tanggamu. Tapi di atas semuanya itu yang jauh lebih penting dan jauh lebih besar. Saudara dan saya ada di tempat ini. Engkau dipanggil untuk menerima hidup yang tidak dapat binasa. Katakan amin. Hidup yang dimana kuasa maut sudah dipatahkan. Jadi maut itu akarnya, rutnya. Dan buah-buahnya itu sakit penyakit, kutuk, belenggu dosa dan sebagainya. Kuasa kegelapan dan sebagainya. Jadi kalau rutnya, akarnya sudah dipatahkan dan itu enggak ada lagi tumbuh di dalam hidupmu. Katakan amin. Artinya apa? Memang hidup yang kita jalani ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, ada pencobaan, ada kesesakan, ada kesulitan, ada penderitaan. Tapi firman Tuhan menjamin engkau pasti ngalami kemenangan. Untuk itu hidup saudara dan saya dipanggil. Amin. Itu untuk hidup yang tidak dapat binasa. Saudara dan saya telah dipanggil menurut maksud dan kasih karunia Allah bukan berdasarkan perbuatan kita. Itu sebabnya hari ini selalu sadari, setiap kali selalu sadari. Bahwa engkau adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ini yang Paulus mau sampaikan kepada Jumat di Korintus. Mereka yang masih bertobat mula-mula. Yang masih struggling dengan masa lalu mereka. Masih struggling dengan budaya tradisi mereka. Masih struggling dengan belenggu dosa yang mengikat mereka. Tapi Paulus mau mengatakan kamu sekarang adalah ciptaan yang baru. Kamu adalah orang-orang kudusnya Allah. Kamu telah dikuduskan di dalam Kristus. Amin. Dan kesadaran itu, keyakinan iman itu, percaya akan kuasa firman Tuhan Yesus. Kuah percaya akan apa yang Tuhan Yesus telah selesaikan di atas kayu salib. Itu yang mengubahkan kehidupan Jumat di Korintus. Dan juga mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus fasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus fasal 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi bagaimana saudara dan saya menghargai karya salib Kristus? Bagaimana hidup kita berkenan kepada Bapak di sorga? Menghargai kasih Bapak di sorga yang begitu besar dalam hidup kita? Ketika engkau percaya bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus engkau telah dijadikan ciptaan yang baru. Kalau kamu masih berpikir bahwa saya gak layak, saya orang berdosa. Berusaha dalam tanda kutip merendahkan dirimu di hadapan Tuhan tetapi dengan cara yang keliru. Saya gak layak di hadapan Tuhan, saya orang berdosa dan sebagainya. Artinya kita tidak sedang mempercayai bahwa kuasa darah Tuhan Yesus cukup untuk mengampuni dosa dan pelanggaran. Tetapi ketika kita percaya Tuhan terima kasih, dahulu saya orang berdosa. Tapi sekarang oleh pengorbanan Tuhan Yesus, saya telah dijadikan orang benarnya Tuhan Yesus. Hidup saya telah diubahkan menjadi orang kudusnya Allah. Hidup saya telah diubahkan menjadi anak Bapak di sorga. Dan semua hanya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Engkau sedang menyenangkan hati Allah karena engkau ngerti, engkau menerima sepenuhnya. Engkau percaya, engkau bersyukur untuk apa Bapak di sorga mengharuniakan anak yang tunggal buat kita. Engkau menerima hasilnya, katakan amin. Mari kita buka di dalam Ibrani fasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Ibrani fasal 10 dan saya percaya bukan kebetulan tadi kita nyanyikan lagu ini. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tak kau perhitungkan pelanggaranku. Amin. Tuhan gak ingat lagi kesalahan kita. Yang dia ingat kasihnya, perjanjiannya kepada kita. Mari kita lihat dalam Ibrani fasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-13. Dan sekarang ia menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Siapa mereka di sini? Siapa mereka di sini? Katakan dengan ucapan syukur. Saya. Amin. Dan Ibrani fasal 8, ayat yang ke-12. Katakan demikian. Ibrani fasal 8, ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Ibrani fasal 8, ayat yang ke-12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Katakan amin. Itu sebabnya ini yang Paulus mau sampaikan. Berita Injil ini yang Paulus mau sampaikan pada jemaat di Korintus. Yang masih struggling hidup dalam pertobatan yang baru tiga tahun mengenal Kristus. Mereka ada dalam latar belakang budaya, penyemban berhala. Keterikatan akan dosa yang begitu kuat. Sekitar mereka yang masih berusaha menarik mereka hidup dalam dosa. Tapi Paulus mau mengatakan identitas mereka yang baru. Kamu orang kudusnya Allah di dalam Kristus. Kamu telah dikuduskan. Dan saya percaya berita Injil yang sama yang hari ini yang harus sampai kepadamu. Mungkin hari ini kau datang. Ada satu dua area dalam hidup engkau masih bergumul dengan dosa. Tuhan tolong lepaskan saya. Tuhan saya mau keluar dari belenggu ini. Hari ini saya mau sampaikan. Bagaimana Yesus memandang saudara dan saya. Bagaimana Bapak dimemandang saudara dan saya oleh darah anaknya yang tunggal. Bahwa engkau adalah orang-orang kudusnya Allah. Ketika engkau memandang setiap hari mengucap syukur akan pengorbanan Tuhan Yesus. Menerima kasih Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Untuk tujuan apa engkau memperkatakannya. Tuhan Yesus terima kasih oleh darahmu. Setiap pagi engkau katakan. Setiap hari engkau katakan. Setiap saat dimana engkau bisa mengatakannya. Dalam hatimu gak perlu teriak-teriak juga sih. Bahwa oleh darah Tuhan Yesus saya telah dijadikan orang benar. Bahwa oleh darah Tuhan Yesus saya telah dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Bahwa oleh darah Tuhan Yesus saya telah dipanggil menjadi orang kudusnya Allah. Bukan karena perbuatan saya. Disitu engkau akan mengalami kemenangan atas dosa. Semakin engkau menyadari dan mengalami dan bersyukurkan kasihnya Yesus Tuhan kita. Semakin magnet dosa itu hilang dalam hidupku. Semakin daya tarik dosa itu gak mempunyai daya tarik lagi dalam hidupmu. Karena engkau sekarang terpaut kepada kasihnya Tuhan. Dan itu akan menyembuhkanmu, memulihkanmu. Amin. Kenapa? Karena saudara dan saya dimerdekakan dari pendakwaan. Mari kita lihat. Di dalam yang kedua Dalam satu korintus fasal yang ke satu Gak terhitung berapa kali Saya memperkatakan Bahwa saya adalah orang benar di dalam Tuhan Yesus. Saya adalah orang kudus di dalam Tuhan Yesus. Dan itu yang memberi saya kemenangan Setiap hari. Kita masih bisa berdosa. Kita masih bisa buat dosa. Tapi kesadaran akan kasih Kristus. Itu memberi saudara dan saya kemenangan atas dosa. Mari kita lihat. Satu korintus fasal yang ke satu Ayat yang ke Empat Aku senantiasa mengucap syukur Kepada Allah ku karena kamu Atas kasih karunia Allah Yang dianugerahkannya kepada kamu Di dalam Kristus Yesus. Paulus bukan sedang mengatakan keadaan Kalau dia menuliskan mengatakan keadaan Betapa berantakannya keadaan jemaat pada saat itu Betapa berantakannya iman jemaat pada saat itu Tapi Paulus mengatakan karya Kristus Kasih Kristus Hasil dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib Paulus mengatakan aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah ku Karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya Kepada kamu di dalam Kristus Yesus Katakan sama saya Di dalam Kristus Saya menerima Kasih karunia Allah Pemberian Allah yang kita gak pernah layak Kita gak pernah pantas Kita gak pernah memenuhi syarat Untuk menerimanya Tetapi Allah memberikannya cuma-cuma Bahkan saudara dan saya dikejar Diburu Ditarget oleh Allah untuk menerimanya Katakan amin Kasih kebaikannya Tuhan Jadi kalau semakin kita menyadari Akan kasih karunianya Tuhan Saya percaya itu akan mengubahkan hidup saudara Dan saya hidup dalam kekudusan Dalam kesungguhan di dalam Tuhan Saya menyadari bahwa pelayanan saya adalah semuanya Karena kasih karunia Tuhan Mari kita lihat Di dalam Roma fasal 3 ayat 23 dan 24 Roma fasal 3 Ayat 23 sampai ayat yang ke 24 Kita baca Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Gak ada jalan lain Gak ada cara manusia bisa diselamatkan Karena inisiatif manusia Karena apa yang harus dibuatnya Karena telah kehilangan kemuliaan Allah Dan usaha manusia untuk mendapatkan kemuliaan Allah kembali itu Gak akan pernah bisa Tapi ini baru koma Amin Mari kita lihat ayat 24 Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus Katakan sama saya Saya telah dibenarkan Dengan cuma-cuma Oleh kasih karunia Allah Karena penebusan di dalam Kristus Yesus Message firman Tuhan Yesus ini hanya satu untuk sampai kepadamu Bahwa kamu telah dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus Dan ketika kamu menyadari dan memproklaim dengan iman Bahwa kamu adalah orang benar Alkitab baik perjanjian lama, perjanjian baru Mendaftarkan Dan kalau apa yang sudah didaftarkan Di dalam firman Allah Saya percaya terjadi di kenapi dalam hidupmu Bagaimana berkat atas orang benar Berkat ada di atas kepala orang benar Tuhan mendengarkan teriak seru doa orang benar Tuhan menetapkan langkah orang benar Amin Doa orang benar Bila dengan yakin didoakan Besar kuasanya Angkatan orang benar Berkuasa Anak cucunya Diberkati Anak cucu orang benar Tidak akan pernah meminta-minta Amin Begitu banyak Alkitab Mendaftarkan Berkat orang benar Tapi bagaimana saudara dan saya Bisa yakin bahwa berkat itu Ada buat saudara dan saya Ketika kita berdiri lebih dulu Dengan yakin Bahwa hanya oleh pengorbanan Penebusan Tuhan Yesus Kita telah dibenarkan Menjadi orang benar Tuhan Yesus Walaupun dalam keadaan tubuhmu yang lemah dan sakit Ketika engkau percaya Engkau orang benar Di dalam Tuhan Yesus Sebelum engkau menerima mujizat kesembuhanmu Ada kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan Dan gak ada tempat buat pendakwaan Kenapa saya begini Apa yang terjadi dengan saya Tetap engkau percaya Bahwa Tuhan Yesus mengasihimu Dan kasih Tuhan dinyatakan dalam hidupmu Amin Mari kita lihat kembali Kisah Rasul Fasal yang ke-20 ayat 32 Kisah Rasul Fasal yang ke-20 ayat 32 Kita baca bersama-sama Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan Dan kepada firman kasih karunianya Yang berkuasa membangun kamu Dan menganugerahkan kepada kamu Bagian yang ditentukan bagi semua orang Yang telah dikuduskannya Jadi ketika saudara semakin mendengar firman Kasih Tuhan Yesus Kristus Anugerahnya, kasih karunianya Saya percaya itu membangun saudara dan saya Dan itu membawa kita untuk berani percaya Menerima semua bagian Yang telah disediakan bagi kita Karena kita percaya semuanya Sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib Jadi jangan keliru Memandang dirimu sebagai ciptaan yang baru Jangan beri kesempatan pada iblis Untuk menipumu Apalagi engkau sampai ikut memperkatakan Mendakwa, mengutuk dirimu sendiri Jangan beri tempat pada iblis Untuk nitipin omongannya di mulutmu Tapi taruh firman Tuhan Di mulutmu Dan hidupmu diubahkan Bagaimana Tuhan Yesus Memandang saudara dan saya Bagaimana Bapak di sorga Memandang saudara dan saya Oleh pengorbanan anaknya Kita buka kolosofasal yang ke-1 Ad 20 sampai ke-22 Kolosofasal yang ke-1 Ad 20 sampai ke-22 Karena kunci saudara dan saya Mengalami kemenangan Kunci saudara dan saya mengalami Hidup dimerdekakan dari dosa Kunci saudara dan saya mengalami Kemenangan atas segala penyakit Kunci saudara dan saya mengalami Hidup dalam damai sejahtera Adalah ketika kita menyadari Bagaimana keadaan kita sekarang Yang baru Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Mari kita lihat dalam kolosofasal yang ke-1 Ad 20 Dan oleh dialah yang mendamaikan Segala sesuatu dengan dirinya Baik yang ada di bumi Maupun yang ada di sorga Sesudah ia mengadakan pendamaian Oleh darah salib Kristus Kita terima perjamuan kudus Untuk apa? Untuk percaya bahwa kita telah menerima Pendamaian oleh darah salib Kristus Katakan amin Katakan sama saya Saya telah menerima Pendamaian oleh darah salib Kristus Apa hasilnya? Ayat 21 Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah Dan memusuhinya dalam hati dan pikiran Seperti yang nyata dari perbuatan Nuinjad Ini dulu Tapi sekarang saudara dan saya diubahkan Iblis lawan kita akan selalu berusaha Kasih cap saudara dan saya yang dulu Tapi Tuhan Yesus mau Engkau menyadari Memperkatakan dan hidup Keadaanmu ciptaan yang baru sekarang Itu sebabnya masih koma Ayat 22 kita baca bersama-sama Sekarang diperdamaikannya Di dalam tubuh jasmani Kristus Oleh kematiannya Untuk menempatkan kamu kudus Dan tak bercelah Dan tak bercacat di hadapannya Katakan amin Bukan hanya sekali firman Tuhan kasih tahu Kepada jemaat kolosa Kepada jemaat di Ephesus Kepada jemaat di Korintus Dan saya percaya Kepada jemaat Tiberias di tempat ini Kita buka Ephesus fasal yang kelima Ephesus fasal yang kelima Ayat yang ke-26 Ephesus fasal yang kelima Ayat yang ke-26 Ephesus fasal yang kelima Jadi firman Tuhan yang mau saya sampaikan Kepada saudara Mungkin memang gak terlalu praktikal Tapi menjadi dasar yang kokoh Dalam kehidupan iman kita Untuk percaya Apa arti pengorbanan Tuhan Yesus Bagi kita Apa hasilnya Dan ketika engkau menerimanya Saya percaya Berkat Tuhan ditambah-tambahkan Dalam hidupmu Ephesus fasal yang kelima Ayat 26 Dari ayat 25 Hai suami Kasihlah istrimu Sebagaimana Kristus Telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan dirinya Baginya Jadi kalau saudara hari ini Percaya Menerima tubuh darat Tuhan Yesus Tuhan Yesus telah menyerahkan Hidupnya Tuhan Yesus telah menyerahkan Dirinya bagi kita Apa hasilnya Betapa hati Bapak di sorga Bersuka Ketika engkau menerima Menyadari hasilnya Bahwa saudara dan saya Sekarang kudus Tak bercacat Tak bercelah Katakan amin Ayat yang ke-26 Kita baca bersama-sama Untuk menguduskannya Sesudah ia menyucikannya Dengan memandikannya Dengan air dan firman Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat Di hadapan dirinya Dengan cemerlang Tanpa cacat Atau kerut Atau yang serupa itu Tetapi supaya jemaat Kudus dan tidak bercelah Ini bukan akan Bukan nanti Tetapi sudah Katakan amin Katakan sama saya Saya telah Dijadikan Anak kerajaan sorga Orang benarnya Tuhan Yesus Orang kudusnya Tuhan Yesus Oleh darah Tuhan Yesus Saya telah ditempatkan Di hadapan Bapak di sorga Tak bercacat Tak bercelah Kudus Mulia Sempurna Katakan amin Kalau saudara bisa ingat Kalimat ini Memperkatakan firman Tuhan ini Setiap saat Setiap hari Dalam hidupmu Betapa hati Bapak Di sorga Bersuka Karnamu Katakan amin Kenapa? Karena engkau menyadari Engkau menerima Semua hasil pengorbanan Yesus Krisus Anaknya yang tunggal Amin Mari kita lihat kembali Kita selesaikan Dalam Korintus Satu Korintus Wasal yang ke satu Satu Korintus Wasal yang ke satu Ayat yang ke Lima Sebab di dalam dia Kamu telah menjadi Kaya dalam segala hal Dalam segala macam Perkataan Dan segala macam Pengetahuan Kenapa Paulus Menuliskan kata Al-Kaya Karena pada saat itu Jemaat di Korintus Hanya mementingkan Materialistis Bagi mereka Yang masih bertobat Mula-mula Masih bertumbuh Dalam pengenalan Kefirman Tuhan Tapi digencet Dengan pandangan Dunia Di sekitar mereka Bahwa kekayaan Itu menjadi penting Tapi Paulus Mau kasih tahu Kekayaan yang Paling penting Adalah engkau Kaya Di dalam perkataan Pengetahuan Kata perkataan Di sini Logos Yang artinya Akan Firman Amin Ukuran Kayakmu Di hadapan Tuhan Bukan berapa besar Rekeningmu Berapa banyak Asetmu Tapi seberapa Firman Tuhan Itu hidup Dalam hidupmu Amin Dan segala macam Pengetahuan Sesuai Dengan kesaksian Tentang Kristus Yang telah Ditegukan Di antara Kamu Jadi kamu Telah dipanggil Menjadi orang Kudusnya Tuhan Yesus Percaya Alami Setiap Hari Tuhan akan Menyatakan Firman Yang hidup Sehingga Kesaksian Tentang Kristus Nyata Di dalam Hidupmu Amin Ayat yang Ke Tujuh Demikianlah Kamu tidak Kekurangan Dalam satu Karunia pun Sementara Kamu Menantikan Penyataan Tuhan Kita Yesus Kristus Kalau Mata Kita Hati Kita Iman Kita Percaya Bersyukur Bahwa kita Telah Dipanggil Untuk hidup Yang tidak Dapat Binasa Dan kita Menantikan Kedatangan Tuhan Yesus Percaya Jaminan Tuhan Engkau Tidak Kekurangan Satu Karunia Pun Do not Lack Any Gift From God Engkau Tidak Kekurangan Satu Apapun Katakan Amin Karena Sebenarnya Orang yang Merasa Kekurangan Adalah Karena Kekuatiran Kalau kita Belajar Mencukupkan Diri Percaya Tuhan Yesus Gembala Kita Takkan Kekurangan Kita Dalam Segala Hal Yang Tuhan Berkati Kita Belajar Mencukupkan Diri Selalu Ada Ucapan Syukur Cukup Buat Kita Karena Kekurangan Sebenarnya Bicara Keinginan Kekurangan Sebenarnya Bicara Kekuatiran Tapi Firman Tuhan Menjamin Saudara Dan Saya Engkau Tidak Kekurangan Satu Apapun Perkatakan Firman Tuhan Kita Buka 2 Korintus 9 Ayat 8 Ayat Firman Tuhan Ini Saya Cantumkan Di Status WA Saya Kita Baca Karena Saya Sangat Diberkati Tuhan Yesus Memberi Kita Jaminan Amin Dan Allah Sanggup Melimpahkan Segala Kasih Karunia Kepada Kamu Katakan Sama Saya Allah Sanggup Melimpahkan Segala Kasih Karunia Kita Enggak Pernah Layak Kita Enggak Pernah Pantes Kita Enggak Pernah Bisa Pikirkan Kita Enggak Pernah Bisa Duga Kita Enggak Pernah Menuhi Syarat Tapi Allah Sanggup 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 Mengarunia Kepada Kita Dan Allah Sanggup Melimpahkan Segala Kasih Karunia Kepada Kamu Supaya Kamu Senantiasa Berkecukupan Di dalam Segala Sesuatu Dan Bukan Hanya Itu Saja Dan Malah Berkelebihan Di dalam Perbagai Kebajikan Tuhan Memberkatimu Dan Tuhan 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 Tidak Hanya Berhenti Sampai Memberkatimu Hidup Mupun Saya Senantiasa Kalau Saya Baca Beberapa Terjemahan Pembanding Tulisannya Begini In All Things At All Time Dan Kebenaran Firman Tuhan Yisus Ini Akan Memerdekakan Muda Segala Kekhawatiran Nanti Pak Kalau Begini Nanti Kalau Begitu Nanti Kalau Keadaannya Begini Firman Tuhan Yisus Memberi Jaminan In All Things Dalam Segala Sesuatu At All Time Dalam Setiap Waktu Allah Kelimpahan Kasih Karunianya Sehingga Kamu Berkecukupan Tidak Kekurangan Satu Karunia Pun Tidak Kekurangan Satu Apapun Sampai Pada Hari Tuhan Yisus Datang Kembali Katakan Amin Mari kita Baca Yang Kedelapan Ia Juga Akan Meneguhkan Kamu Sampai Kepada Kesudahannya Sehingga Kamu Tak Bercacat Pada Hari Tuhan Kita Yesus Kristus Tuhan Yisus Yang Meneguhkannya Dengan Pembelaannya Pembenarannya Dalam Hidup Kita Dengan Damai Sejahteranya Sehingga Sampai Hari Tuhan Yisus Kata Tak Bercacat Kamu Dimerdekakan Selalu Dari Segala Pendakwaan Katakan Amin Karena Pendakwaan Itu Membuat Orang Mempunyai Mindset Yang Keliru Tentang Tuhan Tentang Dirinya Ketika Saya Dalam Suatu Keadaan Yang Ketika Saya Lulus Kuliah Dan Ada Kerusakan Di Sistem Syaraf Saya Disitu Saya Memiliki Mindset Yang Keliru Tentang Tuhan Dan Saya Membiarkan Iblis Menipu Saya Untuk Mendakwa Diri Saya Dan Saya Ikut Mendakwa Diri Saya Sendiri Apa Yang Salah Dengan Saya Pasti Ada Dosa Saya Tidak Bisa Diampuni Tuhan Pasti Tuhan Marah Sama Saya Dan Sebagain Tapi Hidup Saya Dimerdekakan Ketika Saya Menerima Kebenaran Firman Tuhan Yesus Kasih Tuhan Yesus Yang Memerdekakan Hidup Saya Menerima Tubuh Dara Tuhan Yesus Dan Pak Paryaji Mengatakan Kebenaran Firman Tuhan Sampai Kepada Saya Semuanya Sudah Tuhan Yesus Selesaikan Di Atas Kayu Salib Ketika Berita Kebenaran Itu Sampai Di Telinga Saya Di Pikiran Saya Di Hati Saya Saya Dimerdekakan Dari Segala Pendakuan Saya Dimerdekakan Dari Segala Tipuan Iblis Ada Dosa Saya Enggak Bisa Diselesaikan Sehingga Saya Mengalami Sakit Dan Sebagainya Enggak Tahu Sampai Kapan Saya Bisa Sembuh Saya Ikut Mendakwa Diri Saya Sendiri Saya Ikut Mengasihani Diri Saya Sendiri Tetapi Ketika Saya Menerima Tubuh Dara Tuhan Yesus Dan Percaya Tuhan Yesus Sudah Menyelesaikan Di Atas Kayu Salib Itu Memberi Saya Pengharapan Untuk Bisa Berkata Ini Waktunya Dalam Hidup Saya Untuk Dipulihkan Disembuhkan Dibangkitkan Diangkat Naik Oleh Tuhan Yesus Kristus Bukan Lagi Terpuruk Meratapi Keadaan Saya Begini Keadaan Saya Begitu Saya Sudah Berdosa Dan Sebagainya Tapi Untuk Bisa Memperkatakan Ini Waktunya Dalam Hidup Saya Untuk Mengalami Kasih Kebaikannya Tuhan Dan Sejak Hari Itu Hidup Saya Dipulihkan Tuhan Yesus Kristus Amin Yang Terakhir Kita Baca 1 Korintus 1 9 Allah Yang Memanggil Kamu Kita Buka Kita Tunggu Bersama Sama 1 Korintus 1 9 Kita Baca Bersama Sama Allah Yang Memanggil Kamu Kepada Persekutuan Dengan Anaknya Yesus Kristus Tuhan Kita Adalah Setia Katakan Sama Saya Bapakku Di Sorga Setia Amin Ketika Engkau Mulai Goyah Ketika Engkau Mulai Gemeteran Mendengar Menyaksikan Melihat Keadaan Yang Memang Real Terjadi Saya Berdoa Kebenaran Firman Tuhan Yesus Ini Selalu Ada Dalam Hatimu Bapakku Di Sorga Setia Amin Dia Tidak Membiarkan Kau Goyah Dia Tidak Membiarkan Kau Goyah Dia Allah Yang Setia Dan Dia Tidak Buktikan Setianya Di Atas Kayu Salib Buat Saudara Dan Saya Di Atas Kayu Salib Tuhan Yesus Melepaskan Tahtanya Tuhan Yesus Merelakan Kemulia Kejaya An Kekuatannya Dia Lepaskan Segala Kuasanya Dia Lepaskan Segala Kemuliaannya Hanya Satu Yang Dia Tidak Lepaskan Hidup Saudara Dan Saya Dia Pegang Itu Di Atas Kayu Salib Dengan Sungguh Yang Lain Dia Lepaskan Semua Dia Tukar Itu Semua Dengan Hidup Saudara Dan Saya Betapa Hidup Kita Berharga Buat Tuhan Yesus Kristus Tapi Ketika Dia Mati Dan Bangkit Tuhan Yesus Tetap Dalam Kemuliaan Allah Tetap Dalam Kuasanya Tetap Dalam Kasihnya Dia Menerima Kembali Dari Bapak Di Sorga Dan Bukan Hanya Dia Menerima Tapi Saudara Dan Saya Menerimanya Di Dalam Kristus Yesus Katakan Amin Dia Relakan Itu Dia Lepaskan Itu Semua Di Atas Kayu Salib Kemuliaannya Kuasanya Kekuatannya Tahtanya Di Sorga Dengan Satu Tujuan Menerimanya Kembali Tapi Bukan Hanya Dia Menerima Tapi Juga Saudara Dan Saya Yang Percaya Menerimanya Bersama Dengan Kristus Beri Kemuliaan Buat Tuhan Yesus Kristus Allah Setia Allah Dapat Diandalkan Allah Tempat Kita Bergantung Sepenuhnya Allah Dapat Dipercaya Setia Allah Pengharapan Kita Allah Setia Amen Benar Dan Ya Akan Semua Janjinya Dua Ayat Yang Terakhir Kita Buka 1 Korintus Pule 13 Dan 2 Tesalonika 3 Ayat Yang Ketiga Saya Undang Pemain Musik Pemimpin Pujian Dan Nanti Di Ayat Yang Terakhir 2 Korintus 13 14 Kita Buka Dulu 1 Korintus Pule 13 Allah Setia Katakan Sama Saya Allah Setia Pencobaan Pencobaan Yang kamu Alami Yalah Pencobaan Pencobaan Biasa Yang Tidak Melebihi Kekuatan Manusia Sebab Allah Setia Dan Karena Itu Tidak Akan Membiarkan Kamu Dicobai Melampaui Kekuatan Tapi Mungkin Kau Bilang Tapi Pak Masalah Saya Ini Begitu Berat Saya Percaya Tuhan Yesus Memberimu Kekuatan Ia Tidak Akan Membiarkan Kamu Dicobai Melampaui Kekuatan Alah Setia Katakan Amin Karena Alah Setia Ia Tidak Membiarkan Kita Dicobai Melampaui Kekuatan Kita Pada Waktu Kamu Dicobai Ia Akan Memberikan Kepadamu Jalan Keluar Sehingga Kamu Dapat Menanggungnya Karena Alah Setia Hari Ini Kita Bisa Berkata Segala Sesuatu Segala Perkara Dapat Kutanggung Di Dalam Yesus Yesus Yang Memberi Kekuatan Padamu Karena Alah Setia Dalam Segala Keadaan Apapun Hari Ini Kita Bisa Berkata Dengan Iman Aku Pasti Akan Melewatinya Di Dalam Kristus Dua Tesalonika Tiga Yang Ketiga Alah Setia Dia Yang Memanggil Kamu Dalam Persekutuan Dengan Anaknya Yesus Kristus Tuhan Kita Alah Setia Jadi Kalau Saudara Dan Saya Menerima Perjamuan Kudus Kita Percaya Ada Kuasa Dalam Tubuh Darah Tuhan Yesus Tapi Hari Tuhan Yesus Mau Tambahkan Ketika Engkau Menerima Tubuh Darah Tuhan Yesus Engkau Menerima Kesetiaannya Allah Di Dalam Hidup Saudara Dan Saya Firman Tuhan Katakan Dua Tesalonika Tiga Tiga Kita Baca Bersama Sama Tetapi Tuhan Adalah Setia Ia Akan Menguatkan Hatimu Dan Memelihara Kamu Terhadap Yang Jahat Hanya Bagian Saudara Dan Saya Jangan Buka Pintu Jangan Buka Celah Buat Iblis Lakukan Apa Yang Baik Dan Benar Buang Segala Yang Jahat Katakan Amin Karena Dosa Hanya Pintu Buat Pendakwaan Dosa Hanya Pintu Buat Iblis Merusakkan Hidup Orang Itu Sebabnya Tutup Pintu Arahkan Pandanganmu Selalu Kepada Pengorbanan Tuhan Yesus Dan Kasihnya Tuhan Yesus Ketika Kau Selalu Mengucap Syukurkan Kasihnya Tuhan Yesus Ketika Kau Menyadari Keadaanmu Sekarang Orang Benar Orang Kudusnya Tuhan Tak Bercacat Tak Bercelah Dipenuhi Kemuliaan Tuhan Yesus Disempurnakan Itu yang Bagaimana Sekarang Allah Memandang Saudara Dan Saya Di dalam Kristus Saya Percaya Betapa Menariknya Dosa Betapa Kuatnya Dosa Berusaha Menarikmu Magnetnya Hilang Daya Tariknya Hilang Karena Matamu Tertujuk Pada Kasihnya Yesus Kristus Yang Terakhir Ketika Saya Baca Kitab Korintus Satu Korintus Dan Dua Korintus Saya Bersyukur Bagaimana Kitab Korintus Ini Ditutup Dengan Satu Ayat Kemenangan Dua Korintus Tiga Belas Ayat Entat Belas Nanti Saya Undang Pemain Musik Mimpin Pujian Bisa Siapin Satu Lagu Korintus Tiga Belas Ayat Tiga Empat Belas Kita Baca Bersama Sama Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Dan Kasih Allah Dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai Kamu Sekalian Katakan Amin Saya Simpulkan Kebenaran Firman Tuhan Yesus Pada Pagi Hari Ini Di Dalam Kristus Yang Pertama Di Dalam Kristus Kita Diubahkan Bagaimana Bapak Di Sorga Memandang Kita Kita Adalah Orang Kudus Nya Allah Engkau Dipanggil Untuk Hidup Yang Tidak Dapat Binasa Kuasa Maut Dipatahkan Engkau Orang Benarnya Tuhan Yesus Engkau Anak Kerajaan Sorga Engkau Aliwaris Kerajaan Sorga Engkau Sangat Dikasihi Tuhan Yesus Kristus Apapun Pergumulan Engkau Hadapi Hari-hari Ini Lakukan Apa Kesatu Di permulaan Suratnya Walaupun Keadaan Jemaat Masih Berantakan Dan Kuasa Firman Tuhan Yesus Mengubahkan Yang Kedua Di dalam Kristus Kita Selalu Dianugerahkan Kasih Karunia Allah Yang Ketiga Di dalam Kristus Kita Diteguhkan Sampai Pada hari Kedatangan Tuhan Yesus Kristus Yang Keempat Di dalam Kristus Kita Tidak Kekurangan Satu Karunia Pun Kita Tidak Kekurangan Satu Apapun Allah Ku Sanggup Melimpahkan Segala Kasih Karunianya Dalam Hidup Sehingga Kamu Berkecukupan Dalam Segala Sesuatu Bahkan Berkelimpahan Dalam Perbagai Kebajikan Bukan Hanya Tangan Yang Mengucap Syukur Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Berkat Tapi Lewat Hidup Orang Lain Juga Bisa Mengangkat Tangannya Dan Berkata Tuhan Yesus Engkau Nyata Tuhan Yesus Engkau Hidup Tuhan Yesus Pertolongan Tidak Pernah Terlambat Tuhan Yesus Engkau Hadir Bagiku Melalui Hidup Melalui Pelayanan Dan Yang terakhir Di dalam Kristus Kamu Akan Selalu Mengalami Setianya Bapak Di Sorga Mari Kita Banggi Berdiri Terima kasih Tuhan Yesus Tidak Tidak Kau Ingat Lagi Pelanggaran Darahmu Tuhan Yesus Telah Menutup Segala Dosa Pelanggaran Jauh Kedalam Tubir Laut Kau Melemparkan Dosaku Tidak Kau Perhitungkan Kesalahanku Betapa Besar Kasih Pegang Kasih 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 Kepadamu ya Tuhan Lengah bunang yang Kau beli Pulihanku Kita tutup mata semua Biasanya saya minta saudara gak usah angkat tangan Kita tutup mata semua sehingga kita tidak tergoda untuk menghakimi orang lain Kalau hari ini diantaramu ada yang sedang berdoa Apa yang telah terjadi di waktu yang lalu atau di saat yang lalu Atau di waktu yang baru kemarin Atau mungkin tadi pagi dan kau begitu menyesal Aku minta ampun berulang-ulang sama Tuhan Aku berusaha membuktikan di hadapan Tuhan Supaya Tuhan mengampunimu Supaya Tuhan tergerak hatinya mengampunimu Dan engkau merasa belum menerima pengampunan Dari Tuhan Hari ini oleh kebenaran firman Tuhan Yesus Dengar baik Hati Tuhan Yesus sudah tergerak Jauh lebih dulu Untuk mengampunimu Bagianmu hari ini Saat ini adalah percaya Bahwa begitu Tuhan Yesus mengasihi Bahkan Tuhan Yesus taruh di hati saya untuk mengatakan Bahkan ada orang yang sampai memukul-mukul dadanya Minta ampun sama Tuhan Tuhan ampuni saya Tuhan ampuni saya Tuhan saya mau bertobat Dengar baik Terima dengan iman Kasih Tuhan Yesus mengampunimu Dia tidak mengingat dosamu Dia tidak bisa lagi melihat pelanggaranmu Karena darahnya telah menutupi Dia tidak ungkit-ungkit lagi Supaya hari ini engkau berjalan dalam kelepasan Dalam kelegaan Engkau berjalan di hati pikiranmu Dipenuhi kasih Kristus Dan bukan lagi pendakwaan Engkau telah dimerdekakan Engkau telah dipanggil Untuk hidup yang tidak dapat binasa Dan dalam setiap langkah hidupmu Tuhan Yesus ada Meneguhkanmu Menjagamu di setiap langkah Saya juga mau berdoa Buat saudara yang sedang ngalami goncangan iman Karena keadaan berat yang sedang kau hadapi Dengar baik Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkanmu Tuhan Yesus memberimu kekuatan melewatinya Angkat tanganmu dua-dua semua Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan Katakan ku berterima kasih Tuhan Yesus Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan Pengampunanmu Pengampunan yang kau berterima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Pengampunanmu Tuhan Pengampunanmu Tuhan 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 kau pandang indah hati yang hancur Sihku terima kasih reduksi Tuhan Yesus Kerimu juamente terima kasih Tuhan Yesus Aku berterima kasih Tuhan mu Kulihkanku Pengampunan yang kau bersih Pengampunan yang kau bersih Pengampunan dari mana-mana Pengampunan yang kau bersih Pengampunan Kau beri Kulihkan Kita kasih tepung Kita akan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Di bahasa saatnya sama-sama kita mau siapkan hati kita Buat kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kita akan pujian ini sama-sama dari awal rumah Tuhan Yesus Kau telah mati bagi setiap kami Hapus dusa setiap kami Yesus Kau telah mati bagiku Hapus dosaku Yesus Kau telah bagi tarima Beri kemana Yesus Yesus Kau telah tebus hidupku Dengan salimu Panggil namanya Yesus Ku berikan Ku berikan segala hormat dan kemuliaan Tubuhmu Tubuhmu Dan darahmu Sama-sama Tubuhmu Dan darahmu Sama-sama Tuhan 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 Dalam nama Tuhan Yesus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kami keluarga kami menang atas galakuman, virus penyakit. Kami sembuh sehat sempurna, tubuh jiwa roh kami sehat sempurna, damai sejahtera, sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya oleh tubuh Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, kami keluarga kami, orang tua, suami istri, anak-anak kami sudah disembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, inilah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus, darah Allah Maha Kudus, mengampuni kami, menguduskan kami, menyempurnakan kami, membenarkan kami. Darah Tuhan Yesus, menembus kami, menjadi milik Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami, keluarga yang kudus, keluarga yang rukun, keluarga yang kasih mula-mula, keluarga yang hidup dalam pertobatan, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi, seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur pengorbanan Tuhan Yesus, yang telah memikul, menyelesaikan segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami, kesengsaraan kami, kesesakan kami, kami disembuhkan, kami ditolong Tuhan Yesus, kami diberi kelegaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sembuh sehat sempurna, jantung kami sehat, ginjal kami sehat, pankreas kami sehat, liver kami sehat, ampedu kami sehat, lambung kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, setiap sel tubuh kami sehat, kami tolak segala sel kanker, tumor, tidak berkuasa atas tubuh kami, kami tolak kuman virus penyakit, tidak berkuasa atas tubuh kami, kuasa darah Tuhan Yesus, menyembuhkan kami, syaraf-syaraf kami sehat, darah kami sehat, pembuluh darah kami sehat, dalam nama Tuhan Yesus, otak kami sehat sempurna, panca indera kami sehat sempurna, tulang-tulang kami sehat sempurna, sendi-sendi semua otot syaraf kami sehat sempurna, hormon-hormon imunitas tubuh kami sehat sempurna, dalam nama Tuhan Yesus oleh darah bilur Tuhan Yesus kami, keluarga kami sudah disembuhkan Tuhan Yesus saudara masing-masing doa kami berdoa buat Ibu Marta Mansya kasihmu yang melimpah Tuhan Yesus ada buat Ibu Marta dibalik tubuhnya yang sedang lemah kekuatan Tuhan Yesus melimpah mengalir kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan mengalir dan kesaksian tentang Kristus mengalir di dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Ibu Marta, Ibu Mansya bebas dari segala sel kanker di setiap bagian tubuhnya oleh kuasa darah bilur Tuhan Yesus sembuh sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Noah juga sembuh sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus bebas dari segala kuman virus penyakit dalam nama Tuhan Yesus kami doa Tuhan Yesus yang berkati setiap jemaatmu Tuhan yang ada di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan memulihkan dalam nama Tuhan Yesus menyelamatkan dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana lebih dari jubah baru lebih dari kasut baru Tuhan Yesus gembala kami takkan kekurangan kami Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan Tuhan Yesus yang menyediakan dan mengaruniakan Tuhan Yesus mengaruniakan segala yang kami perlukan di setiap waktu dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil beruntung jadi kepala dalam nama Tuhan Yesus naik dalam nama Tuhan Yesus kami dijadikan Tuhan Yesus berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang satu hari Tuhan Yesus datang kembali Tuhan Yesus membawa kami keluarga kami masuk kerajaan sorga diam di rumah Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur inilah darah Tuhan Yesus Kristus darah kebangkitan darah kehidupan darah keselamatan darah kesembuhan darah kemenangan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat setiap tetes minyak jaitun minyak urapan ini hanya oleh kuasa Tuhan Yesus dan seturut kebenaran firman Tuhan Yesus dimana minyak urapan dioleskan dicurahkan diteteskan diurapi berkat mujizat kuasa kasih Tuhan Yesus dinyatakan kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin mari sama-sama setiap kita menyatuh dengan tubuh darah Tuhan Yesus kembali kita bangkit berdiri angkat tinggi kedua tangan kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan yang boleh kita terima di bagian hari kau yang terlebih besar di setiap apa Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar di dalamku di dalamku Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar di dalamku selama lamanya kami berdoa mengucap berkat mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang membawa kami ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kami kami mengucap berkat Tuhan Yesus buat Ibu Gembala Sidang kami Ibu Pendeta Dania Tipari Haji kasih anugerah Tuhan Yesus yang melimpah senantiasa ada dalam kehidupan dan keluarganya Tuhan Yesus memberkati Ibu Dania Tipari Haji panjang umur sehat selalu dalam keadaan yang baik damai sejahtera suka cita penuh hikmat kuasa kasih Tuhan Yesus di dalam melayani domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan gereja Tiberias diberkati Tuhan Yesus dimana gereja Tiberias ada Tuhan Yesus yang membawa gereja Tiberias menjadi berkat Tuhan Yesus untuk jiwa-jiwa diselamatkan oleh kasih kuasa Tuhan Yesus kami berdoa buat Ibu Ida kami berdoa Tuhan Yesus urapi berkati pelayanan Ibu Ida kami percaya sorga bergirang sorga bersuka melalui pelayanan yang jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan Yesus yang proteksi dengan kuasa daramu Tuhan Yesus bersama keluarga kami juga berdoa Tuhan Yesus berkati Arda bersama teman-teman yang melayani tempat ini baik tim musik baik guru-guru sekolah minggu baik pendoa syafaat baik tim asyar kolektan juga baik tim logistik semua bagian keamanan Tuhan Yesus berkati bagian media dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati pelayanan mereka ada suka cita mengalir di dalam pelayanan mereka kami berdoa bahwa cemaatmu Tuhan Yesus yang sangat kau kasihi kami percaya tanganmu Tuhan Yesus yang kuat menjaga memelihara setiap cemaatmu Tuhan bersama keluarga mereka doa kami keluarga mereka rukun damai sejahtera suka cita sehat diberkati Tuhan Yesus diberkati Tuhan Yesus angkat kedua tanganmu apa yang menjadi janji Tuhan Yesus dalam Yesus dalam Yesus dalam Yesus 58 dan 11 ini tersampaikan untuk digenapi dalam hidupmu Tuhan Yesus menuntun kamu pernah kering kasih yang sempurna anugerah berkat terbaik dari Bapak di sorga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita memenuhi hidupmu kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu dalam persekutuan yang manis yang erat penuh kasih dari ala roh kudus yang setia menolong saudara dan saya sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk mengaruniakan mahkota di dalam kerajaan sorga sampai hari Tuhan Yesus itu setiap hari hidupmu juga akan mengalami di dalam nama Tuhan Yesus ala yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus setiap janji Tuhan Yesus digenapi engkau akan terheran-heran engkau akan tercengang-cengang engkau akan terpesona engkau akan tinggal tenang setiap hari hidupmu mengalami kasih kebaikan Tuhan Yesus kemurahan Tuhan Yesus Kristus perkenan Tuhan Yesus berjalan di depanmu kemuliaan Tuhan Yesus memakotaimu dan kemenangan Tuhan Yesus memagarimu di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin shalom saudara segala perkara dapat hutangku di dalam dia yang memberi keku Tuhan Yesus Tuhan Yesus menolong dan sahabat tetap percaya Tuhan serian segala perkara dapat kutangku Tuhan Yesus Tuhan Yesus menolong dan sahabat tetap percaya Tuhan terima 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 Tuhan Yesus